Huzur pertanyaan saya adalah, jika seorang Ahmadi tidak dibolehkan untuk salat di belakang gair Ahmadi, jika seorang Ahmadi tidak diperbolehkan untuk salat di belakang gair Ahmadi, namun bolehkah seorang Ahmadi belajar Al-Quran dari ulam Manun Ahmadi? Jika boleh, kenapa di dalamnya terdapat perbedaan? Kenapa Ahmadi tidak boleh salat di belakang gair Ahmadi? Anda tahu kenapa? Karena di belakang kita, mereka menentang jemaat Huzur Bersabda, bukan itu yang menjadi permasalahan. Apakah Anda mengimani Hadrat Masih Maud Alayhi Salam sebagai Imam Mahdi atau tidak? Iya Huzur. Anda yakin? Iya Huzur. Siapa yang mengangkat seorang Imam? Allah Ta'ala Huzur. Huzur Bersabda. Allah Ta'ala atau jadi dengan sendirinya? Sekarang orang yang berani-berani mengingkari Imam yang telah ditunjuk oleh Allah Ta'ala dan menuduh bahwa orang itu adalah pendusta? Apakah orang seperti itu bisa menjadi Imam? Tidak Huzur. Simple saja. Dalam hal mengajar Al-Quran, di dalamnya tidak terdapat pendawaan seperti itu. Al-Quran adalah kalam ilahi. Jika seseorang tahu bahasa Arab, dia bisa mengajarkannya. Di dalamnya tidak ada kaitan dengan perkara keimaman. Namun di dalam sholat, ada. Namun di dalam pengajaran Al-Quran Karim, terdapat resiko yang membahayakan. Orang yang belajar Al-Quran kepada ulama Gair, di dalamnya akan dijumpai banyak sekali terjemahan yang menyimpang dari akidah kita. Dan meskipun nyata-nyata terjemahannya salah, tapi tetap saja digunakan oleh para maulwi Gair. Seperti contoh masalah kuafatan Isa Al-Masih atau banyak lagi ayat-ayat lainnya yang secara sengaja diajarkan terjemahan yang salah kepada anak kita. Dan di sisi lain, orang tua si anak tidak punya waktu luang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Selain itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dia sendiri, yakni si guru ngaji itu, tidak memahami mafhumnya. Memang mereka akan menerjemahkan ayat tersebut secara perkata, tapi maknanya tidak akan didapati. Jika orang tua menyuruh anak-anaknya belajar Al-Quran kepada ulama yang seperti itu, lantas mereka senang karena anak saya telah belajar Al-Quran, ini merupakan perkara yang rendah. Sebenarnya benarkah anak kita sudah memahami topik yang ada di dalam Al-Quran? Hal ini yang perlu dibahas. Karena itu, beberapa keluarga Ahmadi merasa senang dengan perkara yang imitasi seperti itu, bahwa anaknya telah belajar Al-Quran dan telah sampai pada level berikutnya. Silahkan tes anak-anak kita berkenaan dengan ayat-ayat yang sulit dan yang di dalamnya terdapat pertentangan. Lantas Anda akan mengetahui sampai dimanakah anak kita telah mempelajari Al-Quran. Banyak sekali ayat yang tidak direnungkan bahkan oleh para ulama kita juga, sehingga mereka tidak memahami bahasan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, sekarang sangatlah mudah. Saya sendiri telah memulai kelas-kelas pelajaran terjemah Al-Quran. Sebagian besar ayat Al-Quran telah kita pelajari, dan pelajaran-pelajaran itu bisa diperoleh dalam bentuk audio maupun video. Kenapa orang tua tidak mengambil manfaat dari audio-video tersebut? Sehingga mereka sendiri pun bisa mempelajarinya untuk selanjutnya diajarkan pada anak-anak mereka. Karena itu, yang perlu mendapatkan pengawasan adalah orang tua tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan pekerjaan duniawi, lalu menyerahkan anak-anaknya kepada para ulama gair sehingga mereka terbebas dari beban itu. Cara-cara seperti inilah yang sangat merugikan dan berbahaya.